Setelah berpetualang di berbagai festival film seperti Hong Kong Asian Film Festival, Ave Mariam akhirnya tayang di layar bioskop Indonesia. Dalam film yang mengambil latar di kota Semarang ini, Maudie Kusnaidi mencoba melepaskan dirinya dari bayang-bayang Zainab dalam film Sidul. Menjadi seorang biarawati merupakan sebuah janji yang suci, yang harus ditepati oleh suster Mariam. Sayangnya, suster yang diperankan oleh Maudie Kusnaidi ini kemudian gundah setelah bertemu Romo Yosef yang diperankan oleh Ciko Jericho. Romo Yosef punya sisi-sisi kehidupan yang tak pernah Mariam temukan sebelumnya. Kepiawayannya bermain musiklah yang membuat suster Mariam selalu bertanya-tanya di dalam hati. Ave Mariam menjadi salah satu bukti bahwa film Indonesia saat ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. Terbukti, film yang disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskam ini masuk dalam official selection di gelaran Hanoi International Film Festival serta Hong Kong International Film Festival. Film yang mengambil latar di kota Semarang ini tampil dengan gambar-gambar yang eksotis non-epic. Tentunya, film yang tayang mulai 11 April ini sayang untuk dilewatkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!